Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 1awan. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 2, tema 1, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal cerita di halaman 166 sampai dengan 167. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Dan untuk melihat video lainnya silahkan klik kolom deskripsi, lalu scroll ke bawah atau geser ke bawah. Cari kelasnya kelas berapa dan temanya tema berapa, lalu klik biru-birunya ya atau diklik linknya. Atau bisa juga klik di kanan atas sini nih adik-adik ya. Nanti ada playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita selesaikan soal cerita berikut ini ya. Yang nomor 1, ibu membuat 115 kue lemper. Kemudian 85 kue lapis dan 75 kue donat. Pertanyaannya berapa jumlah kue seluruhnya? Nah, jadi di sini ibu membuat kue ya. Jadi semuanya membuat kue berarti ini tidak ada pengurangnya. Berarti kita akan jumlahkan semua angka-angka ini. Yaitu 115 ditambah 85, kemudian ditambah 75. Sama dengan berapa? Nah, sekarang kita tambahkan satu persatu ya. 115 ditambah 85, 5 ditambah 10, 0-nya taruh di bawah, 1-nya simpan di atas. 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 8, 10, 0-nya taruh lagi di bawah, 1-nya simpan lagi. 1 ditambah 1, 2. Jadinya 200. Belum selesai ya, karena yang ini belum. Nah, sekarang kita taruh 200-nya di sini. Ya, karena kita mau menghitung yang kedua, 200 ditambah 75, yang ini. 0 ditambah 5, 5. 0 ditambah 7, 7. 2, turun ke bawah, 200. 75. Kemudian yang nomor 2 ya. Jumlah minuman mula-mula 336 gelas, berapakah sisanya jika sudah diminum 59 gelas dan 92 gelas? Berarti ini dan ini adalah pengurang ya dikadik, ya karena diminum. Diminum 2, ada 2, yaitu 59 dan 92. Jadi operasi hitungnya seperti ini. 336, dikurang 59, dikurang 92. Nah, kita hitung dulu. 336, dikurangi 59. 6 dikurang 9 gak bisa, kita penyem 1. Jadi 16, 3-nya coret, sisa 2. Ya, ini 16 dikurang 9, 7. Ini tadi sisa 2, 2 dikurang 5 gak bisa, kita penyem 1 ya. Dari 300, jadi 12, 3-nya, sisa 2. Berarti ini 12 dikurang 5, 7 ya. 2-nya turun ke bawah, 277. Lalu sekarang kita kurangi dengan 92. 277, dikurang 92. 7 dikurang 2, 5. 7 dikurang 9 gak bisa, jadi kita pinjem. 2-nya sisa 1. 17 dikurang 9, 8. Ini 1. Jadi, 185. Kemudian, nomor 3. Udin mempunyai 180 butir biji-bijian. Mutiara memberikan 125 butir lagi, berarti menambah ya. Kemudian, biji-bijian tersebut digunakan untuk membuat hiasan. Berarti ini digunakan, diambil, 148. Pertanyaannya, berapa sisa biji-bijiannya sekarang? Yuk, kita buat dulu operasi hitungnya, 180. Ditambah dulu ya, karena diberikan lagi oleh Kak Mutiara, 125. Baru kemudian digunakan, jadi dikurang. Dikurang 148. Kita jumlahkan dulu yang pertama. 180 ditambah 125. Jangan sampai salah, tandanya ini adik-adik ya. 0 ditambah 5, 5. 8 ditambah 2, 10. 0 taruh bawah. Satunya di atas sebelah kirinya. 1 tambah 1, tambah 1, 3. Sekarang, dikurang sama ini. 305 dikurang 148. 5 dikurang 8 gak bisa, kita pinjem. Nah, ini kan 0 ya, adik-adik. Berarti kita pinjem dulu dari sini. Jadi kita loncat dulu. Nah, dari sini kita pinjem. Sisa 2. Yang ini jadi 10. Baru 10 dipinjem 1, jadi sisa 9. Jadi 15 dikurang 8, 7. Yang ini 9 dikurang 4, 5. Kemudian tadi ini sisa 2. 2 dikurang 1, 1. Jadinya 157. Nomor 4, ibu membuat 115 kue. Kue tersebut diberikan kepada bibi. Berarti ini dikurang. Lalu ibu mendapat kiriman lagi kue dari tetangga 50. Berarti gini adik-adik. 115, tadi kan berarti diberikan ke bibi. Berarti diambil ya. Diambil 75. Lalu ibu mendapat kiriman. Berarti dikasih. Berarti menambah. Ditambah 50 buah. Kita hitung dulu yang pertama pengurangan. 115 dikurangi 75. 5 dikurang 5, 0. 1 dikurang 7 gak bisa. Kita pinjem 1. Ini coret habis. 11 dikurang 7. Berarti 4. Jadi 40. Nah sekarang 40-nya ditambah kiriman baru ya. 50 buah. Jadi 40 ditambah 50. 0 ditambah 0, 0. 4 ditambah 5, 9. Jadi hasilnya 90. Lalu yang nomor 5. Yang terakhir. Jumlah penduduk dewasa di lingkungan rumah Udin ada 229 orang. Jumlah anak-anak lebih sedikit 72 orang. Nah yang ditanyakan berapa jumlah penduduk dewasa dan anak-anak. Berarti begini adik-adik. Jadi kita kan punya 229 dikurang ini 72. Lalu ditambah jumlah dewasa. Karena yang ditanyakan jumlah penduduk dewasa dan anak-anak. Nah yang pengurangan 29 dengan 72 nanti hasilnya adalah jumlah anak-anak. Jadi kita tambah sama jumlah orang dewasa. Jadi 229 gitu. Nah kita kurangi dulu. 229 dikurangi 72. 9 dikurang 2, 7 ya. Kemudian ini 2 dikurang 7 gak bisa. Kita pinjam 1. Jadi 2-nya sisa 1. 12 dikurang 7, 5. Lalu ini 1-nya turun. Sekarang kita tambah 157. Kita tambah dengan 229. 7 ditambah 9, 16. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 2, 8. 1 ditambah 2, 3. Jadi 386. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih.